Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua dalam sesi ini kita akan membahas konsep developing user interface bagaimana mengembangkan satu tampilan mengguna desain user interface yang baik adalah sebagian dari faktor yang mendukung suksesnya suatu program atau aplikasi secara keseluruhan walaupun kapabilitas dan kinerja menjadi hal yang utama bagi pengguna user interface juga menjadi penentu bagi pengguna untuk menentukan apakah satu aplikasi ini bagus atau tidak kita tidak bisa berharap pengguna menyukai aplikasi jika mereka menganggap user interface yang dibuat tidaklah bagus atau sangatlah jelek semestinya karena tujuan dari satu program adalah menghasilkan satu aplikasi yang bagus para developer Hai mempelajari bagaimana mendesain satu user interface yang bagus tetapi sayangnya Hai hal ini tidak menjadi concern bagi sebagian besar developer sistem ada beberapa alasan yang mendasari yang pertama Hai bagi sebagian orang proses pengembangan software lebih menekankan bagaimana suat supaya software bisa selesai tepat waktu Hai dengan kualitas yang baik Hai Hai sehingga orang hanya berfokus bagaimana supaya software bisa selesai dan di deliverikan secara cepat dengan seringkali mengabaikan fokus terhadap user interface yang dibuat Hai yang kedua Hai Hai programmer sering menganggap bahwa mereka tidak berkaitan langsung dengan pengembangan user interface Hai 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 dalam perusahaan software yang besar biasanya user interface didesain oleh para spesialis Hai yang seringkali disebut sebagai user interface designer atau graphic designer Hai sehingga programmer seringkali tidak termotivasi untuk meng-improve bagaimana skill dari desain user interface mereka yang ketiga Hai yang ketiga Hai yang ketiga user interface design hingga saat ini sayangnya tidak dimasukkan dalam komputer sain kurikula Hai sebagian orang menganggap bahwa pengembangan program ini tidak mengakomodasi bagaimana desain user interface Hai yang keempat Hai yang keempat Hai yang keempat seringkali programmer menganggap diskusi mengenai user interface design ini tidak relevan Hai atau terlalu akademis bagi mereka Hai beberapa buku juga membahas Hai desain ini secara sangat teoretikal dan sedikit sekali mengandung aspek Hai walaupun menyadari bahwa user interface ini adalah bagian dari aplikasi seringkali programmer tidak concern terhadap aplikasi yang dia buat mereka lebih concern terhadap aplikasi yang dibuat oleh orang lain Hai dalam pengembangan user interface ada beberapa standar yang harus dipenuhi tetapi ada saatnya kita bisa melanggar standar tersebut atau tidak mengikuti standar beberapa hal tersebut di bawah ini adalah keadaan dimana memungkinkan kita untuk melanggar standar tersebut yang pertama kita mencoba membuat satu state of the art dari user interface design yang kita yakin bahwa desain ini akan berjalan dengan baik Hai dalam hal seperti ini kita mesti yakin bahwa kita memiliki waktu dan biaya yang cukup untuk melakukan your user testing Hai yang kedua kita sedang mencoba membuat Hai satu program baru yang radikal yang sangat berbeda dengan program yang ada saat ini Hai yang ketiga kita sedang mengembangkan aplikasi yang memiliki extraordinary requirement jadi punya kebutuhan yang sangat berbeda dari aplikasi standar Hai yang keempat kita sedang mencoba membuat satu program game atau multimedia yang didesain utamanya untuk entertain dan kita menganggap kalau menggunakan standar yang ada akan sangat membosankan bagi pengguna yang kelima kita memiliki tujuan lain ya another goal ya yang lebih penting dibandingkan menggunakan standar Hai yang keenam Hai yang keenam mungkin kita melakukan kesalahan dan kita akan segera memperbaiki user interface yang ada di dalam aplikasi Hai ada beberapa alasan yang jelek pada saat kita melanggar standar yang pertama kita tidak tahu bagaimana standar yang semestinya yang kedua kita menganggap Hai ada sebaiknya menggunakan standar kita sendiri yang ketiga Hai kita bisa mengkonfirmasikan bahwa standar yang ada terlalu bermasalah jika digunakan dalam aplikasi yang kita buat yang keempat karena kita mendapatkan satu aktif kontrol yang sangat bagus di internet walaupun kita tidak paham bagaimana penggunaan semestinya Hai Hai dalam pengembangan user interface kita harus menggunakan terminologi yang konsisten Hai ada kalanya Hai karena Hai karena satu dan lain-lain lain yang berkena dengan kebiasaan terminologi ini menjadi tidak konsisten atau tidak standar Hai dalam contoh misalnya seseorang diminta juga menunjukkan rumah clean Eastwood yang ada di Carmel California karena Carmel ini kota yang kecil dan tidak terlalu rumit orang bisa saja menunjukkan eh lurus sekian ratus meter kemudian pada saat ada pohon mangga belok ke kiri panger hijau belok kanan berhenti di depan post security misalnya padahal semestinya kalau dengan terminologi konsisten kita bisa bicara rumahnya di gang 11 rumahnya di gang 11 nomor 7 warna putih misalnya ini akan lebih standar jadi dari manapun orang tersebut menanyakan jawabannya akan tetap sama Hai dalam desain konsistensi ini bisa diterapkan di dalam perintah-perintah yang mungkin tampil di dalam layar yang kita buat misalnya kita sudah menentukan Hai button sebelah kiri atas adalah satu perintah untuk misalnya membuka suatu file yang baru sedangkan button sebelah kiri paling bawah adalah perintah untuk keluar button sebelah kanan paling bawah perintah untuk help atau about dan sebagainya yang dengan cara ini kita bisa menerapkan konsistensi dalam desain tampilan itu sendiri pertanyaannya adalah kenapa terminologi ini menjadi penting ya why terminologi is important kita akan mengalami kesulitan kalau mencoba mengkomunikasikan sesuatu yang tidak ada namanya jadi dalam menjelaskan sesuatu harus ada identifikasinya penjelasannya dan utamanya adalah namanya misalnya memberikan nama kepada variable memberikan nama kepada objek atau bagian-bagian dari program sebaiknya ini menggunakan terminologi yang konsisten dalam praktek seringkali kita melihat bahkan di perusahaan besar pun mereka menggunakan terminologi tidak konsisten misalnya dalam program kita menjumpai terminologi termologi oleh objek linking embedded atau kom komponen objek model dan seringkali disebut juga sebagai active X yang sudah muncul hingga beberapa seri ketiga terminologi ini menjelaskan hal yang sama tetapi dengan menggunakan term atau kata-kata yang berbeda menggunakan terminologi yang berbeda untuk menjelaskan hal yang sama ini adalah cara yang sederhana untuk membuat orang confused atau bingung demikian juga dengan merubah terminologi setelah user memahami satu terminologi apa yang perlu kita berikan nama pada saat mengembangkan interface ada beberapa hal pertama nama program itu sendiri pada saat misalnya program kita perlu memberikan nama kepada program kemudian tipe dokumen yang akan digunakan di dalam program kemudian aktivitas utama yang dilakukan oleh program kemudian semua windows dialog box atau property sheet yang ada dalam program demikian juga dengan primary program windows dan turunan dari primary program windows ini termasuk juga semua non-standard screen object, command, property, interaction, dan teknologi jadi kesemua ini harus memiliki nama dan nama ini semestinya standar supaya bisa diketahui atau dipahami dengan mudah salah satu cara adalah dengan meng-create resources template jadi kita bisa membuat satu template yang digunakan berulang-ulang setiap kali kita akan menciptakan atau meng-create windows baru turunan dari windows yang sudah ada termasuk diantaranya kita menentukan berapa lebar dari satu objek berapa standarnya berapa jarak antar objek dan sebagainya contoh misalnya menggunakan pengelompokan sendiri untuk radio button atau checkbox contoh dalam penggunaan untuk tampilan secara umum ada beberapa yang perlu diperhatikan general reference ini memiliki beberapa standar pertama gunakan konsistensi konsistensi ini akan membantu pengguna tim developer untuk mengenal memahami apa yang sedang dikerjakan kemudian gunakan arah dan pengaturan yang standar gunakan perataan atau alignments yang standar juga gunakan pengelompokan terutama untuk objek-objek yang merupakan pilihan dari satu kelompok yang sama gunakan visual clue jadi ada gambaran yang menunjukkan bagaimana objek ini digunakan jangan lupa menggunakan white space atau jarak diantara objek demikian juga perhatikan ukuran dan bagaimana menggunakan resources template atau predefined grid yang sudah ada ini contohnya dua windows yang berbeda di mana yang kedua atau di bawah menggunakan pengaturan sesuai dengan standar sementara yang di atas ditampilkan apa adanya jangan lupa pada saat membuat desain windows tadi perhatikan yang namanya windows visual affordance jadi ada tampilan yang begitu orang melihat orang akan mengetahui apa gunanya misalnya objek-objek yang kelihatan timbul itu biasanya objek yang bisa di klik kemudian objek yang dilewati kursor biasanya akan mendapatkan highlighted atau akan mendapatkan fokus secara khusus kemudian objek-objek yang kelihatan seperti masuk ke dalam itu artinya objek tidak bisa di klik kalau objek terutama textbox yang punya background putih atau white background biasanya bisa di edit objek dengan background warna grey misalnya adalah objek yang tidak bisa di edit kalau ada objek yang warnanya grey seluruh itu objek yang di disable kemudian garis yang kelihatan timbul itu adalah garis yang bisa didrag atau digeser ini contohnya rice item rice item rice line white background grey background dan grey item itu sendiri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh